Terima kasih telah menonton! Nah, sebelum mulai videonya, sosial lovers yang belum subscribe, subscribe dulu YouTube channel kita, terus turn on notification supaya dapet notifikasi kalau kita upload video baru, jadi gak peninggalan. Nah, sekarang kita ngebahas tentang stewing ya. Nah, stewing itu apaan sih, Karyo? Jadi, stewing itu adalah salah satu teknik memasak, menyetup atau memasak bahan makanan di dalam kuah berbumbu yang tidak banyak gitu. Oh, kuahnya tidak terlalu banyak nih cairannya ya. Gak kayak sop kan, dia kan kuahnya banyak banget tuh. Nah, kalau stewing ini kuahnya gak banyak, tapi juga gak kering gitu. Jadi kayak semur gitu kan, dia agak berkuah walaupun gak banyak gitu. Atau pindang, atau stup buah, itu juga kan dimasak dengan cara direbus. Jadi, tidak cuma masakan doang ya yang bisa di stup itu ya? Betul banget. Jadi, kalau misalnya bahasa Inggrisnya semur itu adalah stewing. Stew, stew, stew. Oh, gitu. Jadi, tekniknya namanya stewing, sementara hasil masakannya disebut stew gitu. Nah, kalau masakan yang itu, kari-karian Jepang itu. Nah, itu juga bisa disebut dengan stewing juga. Nah, kalau misalnya hasil stewing ini, dia itu memang memasak di dalam kuah berbumbu kan, dan tidak dalam keadaan jumlah kuah yang banyak. Jadi, dia meresap sampai ke dalam. Jadi, hasil yang dimasaknya itu lebih meresap ya, lebih kaya rasa ya. Betul banget. Dan menggunakan api yang kecil, sehingga dia menyerap ke dalam pori-pori entah itu daging, entah itu ayam, ataupun ikan. Nah, kalau misalnya ikan. Dan juga buah. Nah, iya buah juga. Apalagi buah-buahan yang mau dimanisan atau yang lain. Iya, biasanya yang di stup. Kalau buah-buahan, jenis buah yang keras ya. Betul banget. Jambu. Gedong-dong. Betul banget. Mangga, pepaya. Ada juga yang labu siem. Oh, iya? Iya. Jadi, yang buah-buah kalengan yang stup-stup itu, ada juga yang dari labu siem. Jadi, dia emang rasanya kan tawar. Iya. Dimanisin dengan cara stewing, itu bisa jadi manisan. Oh. Nah, kalau misalnya kekurangannya dari stewing ini, karena dia airnya sedikit, itu jadi kayak kita harus aduk dia, atau menggunakan api kecil dengan waktu yang lama. Jadi, kalau misalnya ikan, dia akan beresiko mudah hancur. Jadi, mengaduknya cukup sesekali aja ya. Betul banget. Daging stup, atau buah stup, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, mungkin salsa lovers juga di rumah sering nyemur, tapi enggak tahu kalau itu adalah salah satu teknik. Salah satu teknik memasak menyemur. Nah, untuk salsa lovers yang punya pertanyaan, gimana nih? Nah, boleh banget. Langsung ketik aja di kolom komentar, mau tanya-tanya seputar teknik memasak apa nih yang harus kita bahas. Nah, nanti Mbak Korin bisa jawabin ya, kalau misalnya salsa lovers bertanya. Nanti kita akan coba membantu menjawabnya. Bisa dari komentar, bisa juga dalam bentuk video yang selanjutnya gitu. Jadi, tetap stay tune di channel Sajian Sedap. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita supaya enggak ketinggalan satu videopun. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.